Sampai tadi langsung aja banjirkan kolom komentar dan kita bakal langsung masuk gemes yang kedua di game pertama Bangalipanur Ranger Mas Kyo dan juga KB GGWB Yoi, E-Force IZ berhadapan dengan Onyx Sports sudah direct tentunya yang berada di garis depan Mencoba untuk memberikan informasi kepada teman-temannya Benar banget, bahkan CW tadi membantu sedikit dengan adanya Satu buah rapsodi indah bernyanyi Dan di arah sana, terjatah saat bakal diganggu pergerakan nya Dan Versik berhasil mengamankan satu buah parpe buff atas seorang Sans Retribution yang tepat Bangalipanur, janggu pergerakan, Sans banget dipunggul mundur begitu saja sepertapacaran terakhir Rekhate udah mulai memancing keributan dengan S-seeker GoHoney Benar banget Versik mendapatkan suatu keuntungan Ketika mendapatkan parpe buff milik seorang Sans Kaiden dan juga Anti-Mage Melakukan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang membantu kepada kemenangan dari EvoC Sports Oke, Versik langsung menuju ke arah Red Buff Permainannya cukup agresif tapi Rekhate bakal coba dicubangin begitu ya Horseman didapatkan dan tidak berhasil Drian, bakal coba untuk mengganggu Karare Ada bus di sana, versik bakal didapatkan oleh seorang Onik Esports Dan Versik berhasil mendapatkan dua buff yang dimiliki Onik Esports Onik Esports pertama kalinya berada di posisi yang gak bagus di bawah menit yang kedua, Profesor Iya, parpe buff tadi benar-benar menjadi jawaban dari Versik Dia langsung ngamanin semua pergerakan dari teman-teman Onik Esports Karena apa? Karena Versik hadir sebagai Anti-Jungler Dia melahap semua Source Jungle yang harusnya jadi milik Sans Tapi malah dia ambil sendirian kali ini Dan ingat, Sans dengan Haritnya Tidak ada parpe buff di early game Ini bakal berat banget untuk dia Dan bahkan harusnya ketinggalan level Karena Sansnya juga harus pulang dulu Parpe buff udah hilang Orange buff juga hilang, semuanya hilang Hilang seperti kenangan yang kita lihat juga dari Sans yang memang udah kalah level ya Dia masih sekarang level 2 sedangkan Versiknya sudah level 4 Dan berusaha untuk mengambil beberapa poin-poin lagi Dan kalau kita lihat sudah ada turtle yang pertama sudah hadir dan bisa diamankan oleh seorang Versik Duh bawa menit yang ketiga turtle pertama sudah diamankan oleh Versik Bahkan Sans kali ini di cover abis-abisan oleh para pemain dari tim Onik Esports Dan akhirnya berhasil mendapatkan parpe buff terlebih dahulu Iya, kalau gak dapet itu bahaya banget untuk seorang Harit ya Dia sampai, dia sampai pakai retri loh Karena dia sadar disitu gak aman Dan Eric KD dengan recall TAS 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 T Kali ini masih terlebih dahulu untuk farming, untuk seorang versik dan anti-match. Cuma Boots tidak boleh terpikop sama sekali dari top lane. Dan untuk Boots juga nggak boleh terpancing dengan adanya seorang anti-match. Kalau Boots terpancing, ini bakal bisa menjadi bencana untuk si Monik Eastforge. Iya Boots kali ini juga udah mulai melakukan banyak penetrasi. Dan sementara itu di bottom lane sudah ada Ceo. Tua yang terangkan pada seorang Luminer. Tapi kali ini masih ada satu Aegis diselamatkan oleh seorang Clover. Bahkan Rey berasal sebagai perancang. Sekarang seorang Kimabun cuma dipolong begitu saja. Luminer, Elf Profesor dari Steam Evo's Legends. Berasal menambahkan satu poin tapi bakal ditukar dan langsung diamankan oleh seorang Sun. Sedangkan Final Plot, karena belakang bakal keadaan retribusi dari seorang versik. Melakukan sedikit pergerakannya hampir saja membuat dia terpikop. Tapi masih selamat. What a play from Versik dan 1x1 situation Clover takedown seorang Cewe dari bottom lane. Iya bener banget tadi Cewe bener-bener bisa mengamankan posisi sebenarnya. Tetapi sayang Wan-Wannya sangat-sangat sigap untuk menghilangkan seorang Cewe. Dan itu entah kenapa aku paling benci kayak gitu. Kenapa? Karena itu timing. Timing reload dari Granger. Sebenarnya kita tahu setelah 6 peluru dia harus reload terlebih dahulu dan malah jadi keluar. Brassels terapat satu poin dari Justice. Gak ada follow up damage tapi dua orang terangka telah keluar. Kali ini saatnya versi dan Lumina bersinar. Lali-lali-lali suara Fadal Blancar belakang. Kimo pinta di pilihan. Sascha bersama kemana-mana. Kamu mulai pulang. Mau jadi goyang dan bakar. Tumpang lagi dan lagi. Fasting bener-bener memberikan permainan yang luar biasa. Dan dapat semblian. Sang bayi bacan mengamung. Bener banget. Dan kalau kita lihat tadi ada Federal Eye Strike sebenarnya kuncinya. Ngeri-ngeri. Tapi sebenarnya poinnya ketika Lumina melakukan real world manipulation. Tapi kali ini Deathmata tak dikeluarkan. Fasting kebetulan apapun terjadi. Cewe menjadi pilihan. Dan lihat ceweknya pun bahkan harus mundur. Terkut, terkejut-kejut. Keyboy, coba teman-teman apikan Lumina. Lihat water play from Keyboy. Misatu lupa. Dan bahkan Lumina harus ditumpang begitu saja. Dia berada sekarang. Seorang Keyboy. Tidak punya player lagi. Keyboy harus ditumpang. Crossbow off tank. Dapatkan cewek. Dua poin. Dia repot. Dia amankan. Dan ini bantana. Untuk tim Oniki Sports. Iya. Dabal kediamankan oleh Clover tadi. Baik sekali pergerakannya. Dia benar-benar mengetiungkan. Sangat memperhitungan. Yang dikeluarkan sama dia dari pergerakan. Dan juga tentunya disaat dia mengeluarkan Crossbow off tank. Langsung mendapatkan dua kill sekaligus. Dan langsung objektif. Sekarang di bottom lane. Untuk tarif yang kedua. Benar banget. Tapi Clover bakal coba fokus di arah Basel Lane. Fokus menuju ke arah Thuren. Dan cewek. Di sini gak bisa berbuat banyak. Dia mencabut ke cleariminion. Dan berhasil kali WFD. Gagal seorang Rey. Langsung di pola bales dengan adanya Ibe. Langsung ada federal stack. Karena belakang sana. Dan Drian pun. Dikat tinggal oleh Archimedes. Archimedes harus berhasil menambahkan sumbang. Satu orang Drian. Sang mantan KG-nya. Archimedes mau membalaskan dendamnya. Tapi ada stun. Ngaranya saman push. WFD belum dikeluarkan. Jet Kundo. Archimedes masih bertahan dengan Neburi. WFD di sana. Fawli Sabu di arah Mitlin. Hanya untuk cleariminion saja Kyo. Iya bener banget. Kalau kita lihat sekarang dari Archimedes. Sangat baik sekali dia meng-cutting minion. Karena kita tahu sendiri dari seorang Archimedes. Yurenus ya. Sangat-sangat tebal. Bahkan seorang Esmeraldanya tidak berani untuk mengambil resiko. Bener. Bukan sebarang bener. Ini bisa dibilang. Farming yang well dari seorang Persi. Di debutnya yang pertama. Ultrasi coba didapetin Archimedes. Di sana. Archimedes. Gak berani bisa di pick off lebih lagi. Soal seorang Boot. Karena Boot sadar. Dia meninggalkan lane-nya. Bakal pecah di arah top lane Profesor. Iya. 8-5. Dengan perbedaan network 4.000 kali ini. Benar-benar unggul. Bahkan Sunsnya baru dapetin Kalameti Reaper. Dan aku tadi shout out banget sama Rek. Di arah bottom lane. Ketika dia hampir mendapatkan point kill. Tapi killnya dikasih ke Persi. Makanya ini 3-0-0 disini. Lihat. Luminer. Sengaja dia buka dari samping. Karena dia tau dia bakal rotasi ke arah top lane. Empat player dari Timonikis. Di arah mid lane. Dan Bootsnya. Di solo kill oleh Versi. 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 Berhasil melakukan take down nembangan Rek. Dengan recall. Tas-tas-tas. Sama Profesor. Gimana recallnya? Tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas. Terus. Onzo Cornetnya disana. Yes. Langsung saja. Rek kali ini memberikan damage. Tapi ternyata untuk mengganggu saja Gio. Iya bener banget. Sebenernya deh tadi aku bener-bener mention Luminernya. Dengan gifnya. Dia tau positioning. Gio. Sama Profesor. Sama Profesor. Luar biasa sekali. Gio. Kita lihat. Turtle yang ketiga sudah mulai hadir. Tengah-tengahnya No-Fdown. Objektif langsung diamankan oleh Soa Versi. Versi. Bener-bener bisa diamankan. oleh teman-teman Evosivor. Dia, EvosLegend, tahu untuk meng-cover seorang junglernya. Dan turtle-nya sudah bisa diamankan. Ada dua debut untuk hari ini dan dua-duanya benar-benar standing banget. Dua-duanya benar-benar memberikan permainan yang luar biasa. Dari Aura of Fire sampai EvosLegend benar-benar outstanding dari player-player debut. Ini benar-benar menjadi salah satu bukti kalau lihat di belakang sejarah belakang sudah dikeluarkan ke Keyboy. Kali ini memilih untuk mundur. Cover yang pahit dari seorang Rian. Rian, save the day di arah jungle. dari simonik e-sports. Hampir aja tadi bisa memakan korban dari serangan yang dilakukan oleh seorang Drian. Ini bos berhadapan dengan teammates. Dua mantan ini akan saling berhadapan. Nggak mau pulang. Kita lihat darah putihnya. Udah tebal banget, bos. Regennya sih gue lebih kaget karena Regennya. Tempat banget itu dia pakai apa ya? Oracle udah pasti siapa. Oracle udah pasti. Karena udah nambahin banget dari segi poin regen HP-nya dan cewek. Dapat, dapat, dapat. Dapat orange buff tadi barusan dengan Detsonata. Detsonata, dapet ya. Bagus banget. Tapi kali ini kloper bakal memilih. Tengah pakai satu buah. Top turret bakal fokus. Anti match mengganggu Karabe Clan. Rian bakal dipasar. Tapi San dan juga Keyboy berhasil diambil dengan retributean Keyboy. Kali ini kamu sampai kabar seorang San. One by one situation. Bayi Macan dengan Bayi Ladak. Tapi sepertinya Bayi Ladak masih berhasil mundur. Sang Bayi Macan gak berhasil menerkam sang Bayi Ladak dari Rian. Bener banget. Almost is never enough. Malah Keyboy yang tadi dikenai oleh Rex. Dengan Imperial Justice yang bisa hilang. Dan kali ini maju tampan mundurnya. Lima orang dari Evoz Esports. Mencoba untuk memperponakan Onyx Esports. Itu yang gue tunggu. Ngadu mekanik antara jungler dan juga jungler. Dan itu membuktikan. San dengan kekalahan dia. Dia masih punya mekaniknya cukup tinggi. Tapi Luminar lagi-lagi menjadi pilihan. Dibetan S-Trak. Damage sekarang belakang. Bakal ngadu damage. Dan CW Saturday. Kombinasi komunikasi di arah bottom lane yang bagus antara CW dan juga seorang Rian. Memang agak sulit ya kalau misalnya untuk seorang Yves. Ketika mengeluarkan reward manipulation. Dia tidak bisa diapapain. Dan akhirnya itu menjadi sasaran empuk bagi seorang CW. Ketika Granger-nya mengeluarkan death sonata. Dan kalau kita lihat. Uranus-nya berada di bawah bottom lane sana. Mencoba untuk melihat pergerakan-pergerakan. Dan kali ini udah ada Boots. Yang menjadi korban berikutnya sepertinya. Atau mungkin kebalikannya. Oke, gila-gila. Ini dilihat pertarungan yang luar biasa. Kerat banget Onyx Esports. Yang bertengger di posisi atas. Dan cuma terkalahkan satu kali saja. Dari gamenya. Dia bahkan di sini benar-benar kesulitan melawan EVOS Legend. Ngeri, ngeri, ngeri. Karena Onyx ini berada di peringkat kedua ya kalau nggak salah ya. Dan dia benar-benar sangat bermain. Statis banget. Bagus sekali di benchmark sebelumnya. Di week kedua pun. Dan kali ini berhadapan dengan EVOS. Yang sebenarnya agak-agak sulit. Untuk menembus tim enam besar atau delapan. Menuju ke peringkat atas. Tapi di sinilah waktunya EVOS Legend membuktikan. Kalau mereka bukan kaleng-kaleng. Masih bisa dihindari dengan ada satu buah handbook. Lihat. Bu, KB. Tas, 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 tas. Tas, 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 tas. Jadi nada ya. Tas-tasnya jadi nada. Benar, benar. Udah mulai, tas-tas kembali dilakukan oleh Keyboy. Mencoba untuk mengambil Lord yang pertama oleh seorang Verzik. Ya, sekali ini EVOS Legends berhasil mendapatkan Bapak Lord yang terhormat. Lihat dari segi itemnya, Profesor, silakan. Oh, ini bakal jadi satu buatina shield sih. Untuk meminimalisir damage dari Drian. So, kalau udah ngeliat versi kayaknya mungkin malah Drian harus benar-benar buka wings-by-wings-nya. Daripada dia nanti kena bakal satu buah Alekto Final Blow. Jangan lupakan juga bahwa kali ini Rek bermain dengan sangat on point. Dan tidak menutup kemungkinan salah satu pemain dari Onyx Esports. Mungkin saja akan ada Imperial Justice nantinya. Dan Clover, ya dia nyakir doang sih by the way. Dia cuma modal shoes. Dan udah punya Malefic Roar. Dia bakal fokus untuk dari segi turret-nya terlebih dahulu daripada team fight besarnya. Oke. Dari stunts-nya juga dia sampai masih belum update ke Beast Killer ya, Ben ya? Iya, belum sampai Beast Killer. Iya, sampai Beast Killer. Tapi lihat di sini Bapak Lord yang terhormat sudah muncul di arah midline. Bakal coba fokus ke arah belakang. Restreng mengubar dan membuat Evo's Legend porak-poranda. Anti-match mengkandingin di arah belakang. Mereka bakal fokus di arah bottom line. Lo udah mulai tersakat tapi ternyata mereka berhasil mendapatkan siapapun di sana. Luminex memporak-porandakan. Bahkan saat sedikit pun. Bakal coba dipandang peluang ke arah belakang. Tidak. Mereka fokus tentunya di arah turret. Dan berhasil yang mengenal seorang Clover. Iya, banyak sekali ya. Beberapa damage yang masuk sebenarnya tapi mereka gak peduli tetap fokus ke objektifnya di bottom line. Dan kali ini kita lihat satu baktaret sudah bisa hancur. Oh, Fahina blongkara belakang. Versi mendapatkan satu poin tambah terus CW. Lihat versi penghancang-hancang versus versus everybody. Dan anti-bass bekamernya belakang bersih yang terjatuh di sana. Di sana. Rian harus pulang. Tersisa tiga. Dan ini bencana untuk timo di Kispo. Tersisa tiga orang berhadapan dengan empat dan lima. Empat orang seolah dari tim DIVO. Oke, kalau begitu Sancel lihat. Bangal coba tumpukan terlebih dahulu. Luminar mencoba persekir. Biar Minion masuk. Ibrahim Al-Jasir. Karena seorang boost gak bisa berbuat wajah. Harus hilang. Dan anti-bass menggabari orang belakang. Satu gak bisa keluar kandang. Boost benar-benar bakal dikandangin. Gari boost gak berusaha tumpang. Dua versus tiga. Ini gak baik banget untuk si Moody Kispo. Iya, walaupun dia bisa melakukan defensif terhadap serangan dilakukan oleh EVOS. Tapi ini bahaya sekali. Mereka udah kumpul empat orang. Tinggal boost yang harus kita tunggu bersama-sama untuk hadir lagi di layan offdown tentunya. Dan berharap menuju menit ke-13. Ini tentunya untuk EVOS Legends mungkin bisa menumpatkan momen ketika dapat Lord lagi yang kedua. Ada satu lagi. Oke, ingat. Bayangkan. Turet dari EVOS Legends gak ada yang pecah sama sekali Profesor tadi. Iya, dari tadi aku melihat rotasi Versic yang dimana. Dia awal-awal benar-benar ngerusuin jungle yang dimiliki sama teman-teman dari Onec Esports. Tapi ketika dia sudah owning dari segi gold. Dia hanya mengamankan turtle and then landing phase. Dia juga gak mau ketinggalan dari segi landing phase. Gak mau minionnya kedorong. Dan ketika dia tahu tadi di team fight. Keyboynya udah loncat ke arah depan. Dia udah flick out. Artinya Versic gak bakal bisa lagi di The Way of Dragon. Walaupun dia punya an eye for an eye. Dia lebih baik maju ke depan. Karena mungkin di mindset-nya Versic. Pertahanan terbaik adalah menyerang kali ya. Yes. Makanya dia nyerang-nyerang terus. Dan tapi boss kali ini berhasil disangkap di sana. Ada clover mencoba untuk kebuka. Satu-satunya minus point. Antimes terlalu offset di belakang sana. Masih harisah manforza juga federal yang terik. Tapi langsung dan Sonata. Menumbangkan seorang Antimes. Antimes harus tersungguh lemas di depan base dari timonik Esports. Iya, Dead Sonata yang sangat-sangat on point. Sekali ke arah Antimes atau sang mantan oleh cewek. Benar-benar on point. Dan kalau kita lihat dari Versic dan juga seorang luminer ya. Oh, sorry. Ada clover di bawah yang saling bersama-sama di sana mencari pundi-pundi gol terlebih dahulu. Karena kita tahu ini berdua ini damage-nya sangat-sangat sakit. Jadi mereka akan mendapatkan beberapa keuntungan dulu. Kalau misalnya mereka bisa ngambil jungle-jungle-nya dari lawan. Yes, benar banget. Memang di sini yang muda punya mekanik cukup tinggi. Dari semua timbakan yang muda ini benar-benar memberikan outstanding player. Mana masih muda. Mana masih muda. Peseng bulan. Peseng bulan. Sans juga masih muda. Jago banget juga. Tapi di sini untuk mungkin pertama kalinya Sans dengan hero yang beda sama Kimi ya. Mereka Kimi. Itu susah banget untuk nge-defense. Tapi dia dengan harinya masih bisa dipreserah salah-salah kali ini. Dan ini adalah satu hal yang bagus banget kayaknya. Ismos Legends mulai bangkit dari kubur. Ya, bahwa kita dikubur juga kita lihat sudah mulai ada bokbok arah Lord. Yang kedua dari Clover kali ini ada Red juga. The Vergec Luminaire yang sudah siap sedia untuk melakukan setup ke arah Lord yang terhormat. Bahkan ada satu hal yang mungkin kita harus perhatikan. Ingat Sans dan kawan-kawannya Onikisports pernah tumbang melawan Genfix atau lo siapa? Aku lupa satu poin itu. Pokoknya dengan Kimi-nya itu Keyboy tetap bisa make play. Di sini Keyboy gak main sama sekali bro. Iya. Keyboy bener-bener gak dikasih kesempatan dengan kali ini. Udah ada versi dengan final blow-nya bakal mencoba fokus ke arah Lord dan berhasil diamankan oleh seorang Clover. Meanwhile, para pemain dari Team Evil Legend memilih untuk muda terlebih dahulu. Dan Boost masih memaksa keadaan dengan baik. Clover mencoba untuk ngebuka satu bonus poinnya. Versi mundur, anti-pesa karatul maus, detonator. Tapi Keyboy tidak berat dengan freestyle dulu. Masalah paham-paham, dia berhenti ada belakang status untuk pangkat. Lihat, Boss Circle didapatkan. Tersisa dua player saja. Boat-boat dikejar, boat-boat, tertisoran Rian. Dan ini penjana untuk Team Onyik Esports. Rian kali ini sudah menarik dikejar. Versiq dan hilang. One ball. Everybody's dead. Tiga Lord yang maju melangsung. Dengan nyaman menuju best terakhir dari Onyik Esports. Inverse Legend take the game one. What a play. First play and good play. Versiq, versiq, versiq. Di tepi utang kali ini membuktikan. Walaupun saya anak baru, tapi saya punya skill. Bukan kaleng-kaleng. Saya anak baru tapi bisa ngetatar, senior. Gareng-gareng dulu gak sih? Gareng-gareng dulu gak sih? Ini make play banget dari versinya sejak awal. Ketika tadi dia mengamankan satu 2 purple buff. Dia kayak sebenarnya take it or leave it sih. Apalagi itu masih early game banget. Dia langsung memamankan retribution. Langsung ada perbedaan level di sana. 5 berbanding 3. Bahkan 5 berbanding 4. Dan itu cukup ya timpang untuk jungler. Dan makanya aku bilang tadi pergerakan anti-junglernya ini yang menurut aku harus diperhatikan sama teman-teman Onyik Esports. Jangan sampai playstyle anti-jungler dari seorang versi ini muncul kembali di game yang kedua karena akan meresahkan, menyusahkan. Dan juga bisa dibilang menjadi satu titik di mana ternyata salah satu counter dari junglernya sendiri udah mulai kelihatan. Itu yang sorry.